Halo teman-teman, nama aku Nabilah Kaironesa, usia aku 9 tahun. Aku sedang menunggu Wati, biasanya kalau mau pergi ke sekolah pinggiran Sriwijaya, aku dan Wati janjian di sini, di depan gerbang tempat pembuangan sampah akhir Karyajaya, tepatnya di pinggiran kota Palembang, Sumatera Selatan. Di sini, sebagian masyarakat bekerja sebagai pemulung sampah. Di gunungan sampah belakangku inilah teman-teman. Lihat, itu kakaknya Wati. Ia memegang besi pengait dan juga karung untuk mengumpulkan sampah plastik. Wati adalah salah satu temanku di sekolah pinggiran Sriwijaya. Lihat teman-teman, banyak sekali kan sampah plastik di sini. Makanya, kita harus mengurangi pemakaian kantong plastik. Kalau belanja, bawalah kantong belanjamu sendiri dari rumah. Agar gunungan sampah seperti di belakangku ini tidak ada lagi di kotaku atau di kotamu. Oh iya teman-teman, aku tinggal di lingkungan tempat pembuangan sampah akhir Karyajaya Palembang. Teman-teman, tahu kan dengan kota Palembang? Kota Palembang mempunyai jembatan yang terkenal. Bernama jembatan Ampera. Sungai Musi yang luas dan juga makanan khasnya yang terkenal. Yaitu, pempek. Melimpahnya ikan yang berada di sungai Musi. Dijadikan bahan dasar pembuatan pempek. Aku bisa loh teman-teman membuat pempek. Aku mengisi waktu luangku dengan belajar di sekolah pinggiran Sriwijaya. Dan juga belajar memasak di rumah. Ibuku mengajariku memasak nasi, mungkin kue, dan pempek. Aku juga bisa loh teman-teman membuat kue balu, nastar, kastangil, dan yang lainnya. Aku suka memasak karena cita-citaku ingin menjadi seorang chef. Teman-teman di rumah, aku tinggal bersama ayah, ibu, dan adik kecilku. Ayahku bernama Donis Jawan, bekerja sebagai sales. Sedangkan ibuku tidak bekerja. Tapi, sejak corona datang, penghasilan ayah jadi berkurang. Itulah ibu ikut cari uang. Dengan menerima orderan kue. Oh iya teman-teman, sebentar lagi kan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Alhamdulillah, ibuku sudah dapat orderan untuk membuat kue berbentuk bandera merah putih. Sebenarnya, ini kali pertama ibu mendapat orderan kue itu. Tentunya, aku sangat senang sekali. Aku sangat suka memasak bersama ibu. Tadi pagi, aku minta diajarkan ibu untuk membuat pempek dos. Ternyata mudah loh teman-teman, tidak ada ikan pun bisa dijadikan pempek. Kalau pakai ikan, rasanya tambah enak. Caranya, tuangkan air mendidih ke dalam tepung terigu. Tambahkan garam, adik hingga merata. Tambahkan sagu perlahan, uleni hingga dan menyatu. Goreng dengan minyak yang panas, dengan api sedang, sampai matangnya merata. Kalau terlalu lama menggorengnya, pempeknya akan meledak. Dos! Itulah dinamakan pempek dos. Patakak Juna, salah satu kakak realawan SPS. Meski kami tinggal di lingkungan tempat pembuangan sampah akhir, kami harus tetap menjalankan perilaku hidup bersih. Seperti makan-makanan yang bergizi, dan juga melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Teman-teman, meski dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus tetap semangat dan produktif. Jangan takut mempunyai cita-cita yang tinggi. Meski kami berasal dari gunungan sampah, boleh kan kami mempunyai mimpi? Doain Nabilah ya teman-teman, supaya bisa menggapai cita-cita, untuk menjadi seorang koki hebat, agar bisa memperkenalkan makanan khas Indonesia, ke seluruh dunia. Dengan begitu, Indonesia menjadi tangguh, Indonesia menjadi tumbuh. Eh, Wati sudah datang teman-teman. Kami mau belajar dulu ya. Aku Nabilah, koki cilik, dari gunungan sampah, kota Polembang. Sampai sini dulu ya teman-teman, cerita Nabilah. Dadah, ayo Wati. Sampai jumpa.